Komisi Informasi Pusat berharap sebuah publik dan badan publik memiliki keterbukaan informasi bagi disabilitas. Salah satunya yaitu keberadaan juru bahasa untuk Tuna Rungu dan formulir Braille untuk Tuna Netra yang ingin meminta penjelasan informasi. Komisi Informasi Pusat berupaya mengedukasi publik dan badan publik terkait hak informasi untuk semua warga negara yang tertuang dalam UUD 1945, termasuk keterbukaan informasi bagi disabilitas. Komisioner Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Komisi Informasi Pusat, Samro Tunajah Ismail mengatakan, pihaknya berharap melalui upaya tersebut publik memahami kaum disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang perlu diperhatikan seluruh badan publik yang mempunyai kewajiban menyampaikan informasi. Pihaknya pun mengimau seluruh badan publik mendukung akses informasi tanpa keterbatasan minimal dengan penyediaan juru bahasa. Dirinya pun mengapresiasi badan publik yang menyertakan formulir Braille dan juru bahasa pada website publiknya. Sehingga ke depannya, termasuk mungkin kalau kita bicara menjalankan pemilu ini, harapannya nanti penyampaian program, penyampaian edukasi bagi siapapun nanti yang punya kewajiban tanggung jawab, itu tidak hanya kepada masyarakat umum, tapi tetap memperhatikan disabilitas, termasuk bagaimana juru, minimal juru bahasa. Terus sistemnya, beberapa badan publik sudah juga menyertakan audio. Kami sudah melihat bahkan akses warna, tata warna untuk kebutuhan para disabilitas. KIP pun mengimbau agar seluruh badan publik bersinergi dengan kaum disabilitas. Diharapkannya, kaum disabilitas diperlakukan khusus, tapi tidak didiskriminasi dalam hal kesempatan kerja di ranah badan publik, termasuk informasi beasiswa di bidang pendidikan.